Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan kita masuk ke dalam segmen khusus nih Masya Allah ya Seperti biasa segmennya digemari oleh pemirsa di rumah kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita Ngaji yuk, ayo Intro Bismillahirrahmanirrahim Kita sudah masuk ke segmen ngaji yuk Saya berharap seluruh jamaah, seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia Sudah menyiapkan Al-Qurannya dan sudah membuka lanjutan bacaan kita pekan kemarin Pekan kemarin sudah Al-Hujurat ya Bang Ali ya Iya betul Masya Allah Surah Al-Hujurat kemarin kita baca sampai Wallahu alimun hakim Ini ayat 8 Ayat 8 surah Al-Hujurat dan ayat 9 Hari ini kita ulang lagi dari ayat 8 insya Allah Ini potongan singkat Lalu kita sambung ke ayat 9 dan 10 dari surah Surah Al-Hujurat Jadi silahkan jamaah di rumah dibuka Al-Qurannya Supaya bukan hanya mendapatkan sekedar pahala mendengarkan Tapi juga mendapatkan juga pahala melihat Al-Quran Pahala belajar Al-Quran Setiap hurufnya bernilai di mata Allah subhanahu wa ta'ala Baik A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Fadlam minallahi wa ni'mah Wallahu alimun hakim Itu ayat 8 daripada surah Al-Hujurat Dan hari ini kita bahas daripada ayat 8, 9 dan 10 Dan seperti biasa Ada jamaah yang sudah hadir bersama kita Yang bersedia untuk mewakili jamaah yang ada di rumah Karena masih masa PPKMnya Ini masya Allah Mudah-mudahan yang keluar rumah hanya yang penting-penting saja Kalau kata pengalimah Masya Allah Dan hari ini sudah ada yang datang ke masjid Untuk mewakili jamaah yang ada di rumah Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Dengan nama siapa? Diki Umbara Ustadz Diki? Oh saya manggilnya Pak Diki, Mas Diki Kang Diki gimana tuh? Mas boleh Pak boleh Oh mas aja ya Mas Diki Mas Diki Masya Allah sehat Pak ya? Alhamdulillah Pak Masya Allah Kenapa datang ke CHI untuk mewakili jamaah yang ada di rumah? Ya Terus terang aja Saya lumayan ini ya Agak jarang mengaji Ustadz Ya betul Jadi saya ingin belajar sih pada intinya Masya Allah Dan ketika saya menyaksikan Cahaya hati Indonesia Dan belajar ngaji Nah saya ingin Masya Allah Jadi panggilan hati gitu ya Ya karena sering menyaksikan Jadi sebenarnya kita tuh berawal dari rasa penasaran aja Mas Diki Kita penasaran Ini bacaan saya bener gak sih? Gitu kan Selama dari kecil sampai gede Saya baca seperti ini tuh sebenarnya Sesuai gak sih? Gitu ya Dan bagaimana supaya lebih indah lagi Lebih Tartil lagi bacaannya Karena kita kan belajar namanya tahsin Tahsin itu artinya memperindah 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 bacaan kita Jadi silahkan dibuka Surah Al-Hujurat Ayat 8, 9, dan 10 InsyaAllah Saya bacakan dulu Mungkin Mas Diki nanti Mas Diki perhatikan Nanti Mas Diki yang bacakan Fadlam min Allahi wa nirmah Wallahu alimun hakeem وإن طائفتان من المؤمنين قتتنوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وَأَقَسِطُوا إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُقَسِطِينَ Silahkan Mas Diki dibaca dari ayat 8 فَضْلَمْ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَهُ أَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ فَضْلَمَنِ الرَّحْمَنِ 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 الرَّح Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Fadlam minallahi wa ni'matan wallahu alimun hakim. Iya, kalau bersambung ini, ini adalah huruf T. Benar, tadi yang dibacakan oleh Mas Diki. Tapi kalau berhenti, karena dia adalah huruf T, marbuto, T yang bulat, maka dia berubah menjadi H. Fadlam minallahi wa ni'mah. Dia adalah berubah menjadi huruf H. Wa ni'mah. Iya. Wallahu alimun hakim. Huruf B, Fadlan. Fadlan itu huruf Bo adalah huruf tebal. Kalau huruf tebal itu seakan-akan ada udara di dalam mulut kita. Jadi jangan keluar udaranya. Jangan Fadlan, Fadlan itu keluar udaranya. Tapi seakan-akan udaranya berkumpul di dalam mulut. Fadlan, Fadlan, Fadlan. Apa bedanya bo, huruf bot dengan huruf dal. Kalau huruf dal, dia da, keluar. Ini huruf bo. Kalau huruf bo, itu udaranya berada di dalam. Bo, di, bu, baum. Dia berada di dalam mulut. Tapi kalau da, keluar udaranya. Da, di, du. Keluar suaranya. Da, di, du. Kalau Fadlan, maka dia seperti ada udara yang berkumpul di dalam mulut. Fadlan minallahi wa ni'amah. Wallahu alimun hakim. Silahkan dilanjutkan. Mas Diki ayat sembilan. Wa in ta'ifatani. Wa in ta'ifatani minal mu'mininak ta'atalu. Minak ta'palu fa aslihu baynahuma. Iya. Nun ketemu dengan po, dia berdengung. Wa in... Tahan dulu ini. Nun ketemu dengan huruf po. Tahan dulu dia. Wa in... Jangan. Wa in ta'at. Tidak. Tapi. Wa in ta'at. Ini panjang. To'anya panjang. Ta'ifatani minal mu'mininak ta'atanu fa aslihu baynahuma. Coba Bang Ali. Silahkan bang Ali Zainal. Wa in ta'atani minal mu'mininak ta'atanu fa aslihu baynahuma. Wa in ta'atani minal mu'mininak ta'atani minal mu'mininak ta'atanu fa aslihu baynahuma. Sekali lagi bang Ali. Wa in ta'atani minal mu'mininak ta'atanu fa aslihu baynahuma. Allah. Kita lanjut. Wa in bagat. Nun ketemu dengan ba itu adalah kol-kola. Wa in bagat. Nun ketemu dengan ba jadi mim dia. Wa in bagat. Ya boleh berhenti disitu aja. Terlalu panjang dia. Boleh berhenti disitu. Lanjut. faqatilu التي tabagi hatta tafihi. A'ilaha amri Allah. Ya ada yang gak bisa ditolerir disini. Seperti tafihi'ah itu harus empat harokat. Jangan di bawah empat harokat. Gak bisa dia. Tafihi'ah harus empat. Tafihi'ah ilaha. Kalau yang ilah ini masih bisa dua harokat. Kalau gak sampai. Ila amri. Tapi kalau tafihi'ah harus empat harokat. Ya. Silahkan. Faqatilu التي tabagi hatta tafihi'ah ilaha amri Allah. Iya. Kalau ada Allah di akhir kalimat Allah. Maka Allahnya panjang. Amri Allah. Jangan amri Allah. Enggak. Tapi panjang dia. Amri Allah. Ya. Jangan amri Allah. Ya beda ya. Lanjut. Fa'infa'at. Fa'aslihu bayna'hu ma'bil'adali wa'aqasitu. Silahkan. Fa'infa'at. Fa'aslihu bayna'hu ma'bil'adli wa'aqasitu. Iya. Huruf da'adli. Itu pakai e. Kol-kolah. Bil'adli wa'aqasitu. Huruf qof juga kol-kolah. Q. Makan gak boleh wa'aqasitu. Tapi. Wa'aqasitu. Iya. Bil'adli wa'aqasitu. Silahkan lanjut. Mas Diki. Innallaha. Innallaha. Yuhibbul muqsitin. Iya. Huruf ko. Itu ingat tadi. Apa huruf ko? Kol-kolah. Jadi harus. Mukosiyutin. Innallaha. Innallaha. Yuhibbul muqsitin. Iya. Dia ada pantulannya dikit. Mas Diki. Muko. Muko. Mukosiyutin. Mukosiyutin. Jangan muksitin. Tapi. Mukosiyutin. Sekali lagi. Innallaha. Yuhibbul muqsitin. Iya. Masya Allah. Lanjut. Satu ayat lagi kita. Ayat berapa nih? Ayat sepuluh ya? Ayat sepuluh. Innamal mu'minuna ikhwah. Iya. Kalau berhenti. Jadi ha. Faaslihu bayna akhwayikum. Wattakullaha. La'allakum turhamun. Silahkan Bang Ali Zainal. Masya Allah. Masya Allah. La'allakum turhamun. Iya. Kalau mau lebih indah lagi. Kalau berhenti di wattakullah. Ulang lagi di wattakullahnya. Ya. Faaslihu bayna akhwayikum. Wattakullah. Wattakullaha. La'allakum turhamun. Sadaqallahul adzim. Allahum arhamna bilqur'an. Terima kasih banyak. Mas Diki yang sudah hadir. Bang Ali. Masya Allah. Kata ayat ini. Sungguh orang beriman itu bersaudara. Maka kalau ada yang selek didamaikan. Yang selek didamaikan. Bukan yang damai dibikin selek. Kita belajar Al-Quran. Semoga kita berdamai bersaudara. Sebagai seorang yang beriman. Masya Allah. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa berjumpa di ngaji yuk-ngaji yuk selanjutnya. Allahum arhamna bilqur'an. Allahum arhamna bilqur'an. Terima kasih. Ilmunya Masya Allah ya. Dan jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.